Saya tanya ya, 170 ribu ya, kira-kira itu yang disampaikan dari kami. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ini akan disampaikan kekrologis 2 TKP penangkapan pengungkapan perkara penyalahgunaan obat-obat yang terlarang yang ditangani oleh Satres Naguba, Oresta, Yogyakarta. Di depan teman-teman semua, dihadirkan bahwa ini adalah barang bukti, barang bukti yang telah diamankan. Ya, ini sebentar, jumlah total seratus ribu. Ya, diumlah buatannya ya, seratus ribu ribu ya, seratus ribu ribu. Kira-kira itu yang disampaikan dari kami, Jajaran, Oresta, Yogyakarta, dan teman-teman semua. Ada yang ditanyakan? Nah, dalam kali ini, pambil yang pernah kita lakukan-lakukan adalah anak-anak, para pelajar, kemudian anak-anak jalanan, ya. Karena ini barang-barangnya tergolong murah, mudah dengan harga yang murah, sehingga mereka sering menyala gunakan dengan kawan-kawan begini. Dan kalau terkait dengan ini dan yang tersangka SS itu yang jadi DPO itu, apakah dia punya catatan hukum sebelumnya atau seperti apa? Untuk sementara, ya, di dalam kemampuan dan kemampuan polisian di Poresta, Yogyakarta, belum ada, belum pernah kita tangani untuk ini siapkan sesini. Namun, terkait barang murti ini, kita akan tidak wajudin dan kita akan buatkan DPO. Jadi, barang murti ini disita dari warga setempat dan yang biaya diakil kiri SS, dari PNP, dari masyarakat sekitar, dan kita biaya diakil, nanti kalau memang kita DPO, tinggal kita tapak, dan kita tinggal dipakar ke adilan. Ada lagi penanyakan? Nah, dalam hal ini, ya, kita mengantisipasi, ya, untuk dalam menangkap memeliharkan timas di wilayah Kota Jogja. Jangan sampai warga masyarakat yang menyalahgurangan obat ini berdampak kepada kriminalitas yang ada di Kota Jogja. Ya, dalam hal ini kita mengantisipasi pada anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya, untuk jangan sampai terlibat dalam penyelenggaraan obat-obat berbahaya. Satu kantong ini seribu putir, dijual di pasaran 1 juta rupiah. Kalau melihat dari barang mungkin tentunya, sepertinya sudah lama, ya, karena ini barang mungkinnya luar biasa cukup banyak, ya, dan ini bisa menyelamatkan anak laksas. Kalau kita penyintanya dari Bandung, Semarang, Jawa Tengah. Kalau berasal dari mananya, ya, karena kita belum menangkap SKS ini, kita belum bisa pastikan barangnya dasar dari mana. Itu ya? Bisa diangkat, ya? Bisa diangkat, bukan buktinya. Bisa diangkat, bukan buktinya.